sementara itu pemirsa maraknya serangan hewan penyebar rabies tenaga kesehatan minta warga di sekayam untuk waspada dan puskesma sekayam juga menggadeng pusat kesehatan hewan induksi atau untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya HPR tersebut permasyarakatan perbatasan maksud kami perbatasan rawan terhadap serangan hewan penyebar rabies masyarakat diminta untuk waspada Kepala puskesma sekayam justina mengatakan sejak awal tahun hingga Juni 2023 tercatat 12 kasus serangan hewan penyebar rabies dari 12 kasus itu ada 2 diantaranya balita terhadap kasus serangan tersebut pusat kesehatan masyarakat sekayam melakukan penyuntikan vaksin anti rabies atau FAR kepada pasien serta memantau perkembangan pasien untuk memastikan tidak terjangkit rabies dari 12 kasus serangan HPR itu kondisi pasien semuanya dalam kondisi sehat serta tidak menunjukkan gejala rabies artinya sekayam satin 0 kasus rabies ini memang lagi marak-maraknya dan di daerah kita di kecamatan sekayam ini sudah ada 12 gigitan hewan dan kami sudah berupaya bagaimana cara kita untuk menangani kasus-kasus tersebut dan kita sudah bekerja sama dengan puskesman untuk melaksanakan atau mengedukasi bagaimana setelah digigit hewan penanganannya dan kita sudah melaksanakan juga vaksin rabies di puskesmas balai karangan Kepala puskesmas sekayam Sdina mengatakan penanganan pasien serangan HPR sesuai standar yang telah ditentukan selain menangani pasien dari sekayam juga ada pasien dari kecamatan Senaning Kabupaten Sintang terima kasih Terima kasih